Kegiatan napaktilas dalam rangka memperingati 156 tahun perjalanan kereta api pertama di Indonesia ini dilakukan PT. Kereta Api Dawab 4 Semarang. Acara ini diikuti 200 peserta dari komunitas pecinta kereta api, komunitas sejarah, pensiunan PT. Kereta Api, hingga karyawan PT. Kereta Api. Mereka melakukan perjalanan dari stasiun Tawang Semarang hingga stasiun Tanggung Grobogan yang merupakan jalur kereta api pertama di Indonesia. Di mana jalur ini dibuka pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1867. Dalam perjalanan tersebut, para peserta berdandan dengan pakaian adat Nusantara. Hal ini dilakukan sebagai wujud kecintaan akan warisan budaya Indonesia. Setidaknya ada 4 stasiun yang disinggahi, yakni stasiun Tawang, Alastua, Rumbung, dan Tanggung Grobogan. Kepala KAI Dawab 4 Semarang Wisnu Pramudio menyampaikan, kegiatan napaktilas ini dilakukan untuk mengingat kembali sejarah kemajuan perkereta api yang di Indonesia sekaligus menumbuhkan kecintaan pada transportasi umum khususnya kereta api. Acara hari ini memperingati 156 tahun perkereta api yang di Indonesia yang dibangun, dioperasikan tetap menanggap 10 Agustus 1867 sepanjang 20.000. Nah, bagian dari tonggak sejarah ini kita peringati, kita melihat masa lalu untuk menuju ke masa depan. Tahun ini sangat luar biasa, enggak cuma kita ngomong sejarah, tapi tahun ini ada nanti mudah-mudahan jadi pertama kali di Asia Tenggara, kereta api Jepang Jakarta, Bandung bisa diresmikan oleh Presiden. Sejumlah peserta pun mengaku senang dan baru pertama mengikuti perjalanan napaktilas kereta pertama di Indonesia. Oh, ini sih pertama kali ya saya ikut, apa namanya, kebetulan ikut partisipasi, saya sangat senang sih. Terus, kenapa saya milih ini menurut saya paling beda aja daripada yang lain. Apa namanya, lebih, saya lebih suka yang seperti ini daripada bagi kebayang-kebayang. Jadi harapannya kita peringatan hari ini itu bisa memberikan warisan juga di masa-masa yang akan datang. Seperti contoh hari ini, ini merupakan warisan dari zaman, meskipun memang dari Belanda, tapi ini menjadi warisan untuk negara Indonesia ini. Nah, harapannya nanti kereta api cepat itu juga jadi warisan untuk masa depan, seperti itu. Selain melakukan perjalanan, pada kegiatan ini juga diisi sejumlah kegiatan. Di antaranya, seminar sejarah perkereta apian Indonesia, bantuan air bersih kepada warga desa tanggung yang terdampak kekeringan, dan diakhiri dengan fashion show yang menampilkan peragaan busana kostum ada daerah oleh para peserta. Tutup Carita, melaporkan.